Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini Coba via di pimpin doa terlebih dahulu Untuk mengawali Hari ini kita berdoa mulai Ya sudah selesai ya Tadi sudah absen pada Google Classroom ya Tadi sudah download LKPD dari Budian Sudah Alhamdulillah kalau sudah Berarti kalian sudah tahu ya hari ini kita belajar tentang apa Tentang uji kandungan makanan Betul Untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia Di sini Tujuan pada pembelajaran hari ini Adalah melalui praktikum uji kandungan makanan Pada kesempatan ini kalian dapat mengidentifikasi kandungan bahan-bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya Budian tanya dulu Apa yang kalian lakukan ketika perut kalian terasa lapar Makan Makan Selanjutnya hari ini sudah makan semua Sudah makan apa yang kalian makan untuk hari ini Nice Terus Masih aja Ayam Sama ayam Ayamnya masih hidup Papa sudah digoreng Sudah digoreng Selanjutnya Taukah kalian kandungan makanan yang kalian makan pada hari ini Ayam tadi mengandung apa Nasi tadi mengandung apa Nah pada hari ini Nasi mengandung karbohidrat Iya Nasi akan mengandung karbohidrat Nah Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang uji kandungan makanan 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 Apa itu makanan? Bisa dibaca di slide Ya bahan makanan Coba jingga dibaca Makanan adalah bahan biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan Dimakan oleh makhluk hidup Untuk memberikan tenaga dan nutrisi Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda-beda Protein, kandungan, lemak, dan lain-lain Adalah salah satu contoh gizi yang akan kita dapatkan dari makanan Ya itu adalah definisi dari makanan Jadi makanan itu biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan Yang dapat kita makan Fungsinya untuk kita mendapatkan nutrisi dan tenaga atau energi Siapa yang tahu jajat makanan itu ada apa saja? Saya, aku Siapa? Mela Oke, Mela Apa saja Mela? Karbohidrat Protein Ya Lemak Lemak Vitamin Vitamin Mineral Mineral Air Air Ya Jadi masih ingat pelajaran kemarin ya Nah sekarang kita akan melakukan uji kandungan makanan Uji yang akan kita lakukan adalah Ada uji amilum atau karbohidrat Uji lemak Uji protein Nah untuk uji protein nanti kita akan menggunakan virtual laboratorium Untuk linknya sudah saya share ke kalian pada Google Classroom ya Cara kerjanya Bisa kalian lihat pada LKPD Nah ini untuk alat dan bahannya sudah disediakan semua tadi? Alat dan bahannya sudah disediakan? Sudah 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 Ini bahannya sudah disediakan? Sudah lengkap? Sudah 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 Oke anak-anak sekarang Budian akan menampilkan video tentang uji kandungan makanan Ya Silahkan kalian simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum uji makanan Alat dan bahannya yang digunakan seperti Adanya mortar dan alu Uji kandungan makanan Tadi Apa yang kalian pahami tentang video tadi? Video Uji kandungan makanan Ya video tentang uji kandungan makanan Tadi Untuk yang di uji Ada uji apa saja? Uji kandungan makanan Satu melah Apa melah? Uji kandungan Uji kandungan Amilum 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 Protein 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 Glukosa Protein Ya Polkosan Vitamin Nah selanjutnya Budian tanya Untuk bahan yang digunakan tadi apa? Nasi Nasi Sih Terlalu Danur 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 Goreng Pisang 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 Ya Nah selanjutnya Tadi kalian juga sudah melihat tentang Indikator Atau Regen yang digunakan Apa saja? Betadin atau iodin Betadin untuk menguji apa? Vitamin Selanjutnya Tugas kalian Adalah Praktikum Praktikum secara mandiri Tadi kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya Sekarang saya berhenti Untuk hari ini 30 menit Untuk kalian melakukan Praktikum untuk LKPD Cara kerjanya Ada pada LKPD yang sudah kalian download Jadi silahkan kalian Kalian kerjakan Praktikum secara mandiri Selamat bekerja Silahkan dikerjakan Assalamualaikum Anak-anak Bagaimana? Sudah praktikum semua? Sudah paham ya Tadi praktikumnya Selanjutnya adalah Kalian melakukan presentasi Siapa Yang mau presentasi Yang pertama nanti Yang dipresentasikan Adalah Uji Amilum Uji Amilum Siapa? Uji karbohidrat Saya Bu Siapa ya? Oh iya Fia Silahkan Uji Amilum Uji Amilum Atau karbohidrat Minyak Minyak Tidak mengandung lemak Tidak transparan Kesimpulan Makanan yang mengandung karbohidrat Ada nasi Pisang Yang laksanakan pada hari ini Jangan lupa dibuat laporannya Dikumpulkan pada pertemuan Selanjutnya Oke silahkan Ditutup dengan doa Mbak Fia Dikumpulkan pada hari ini Mari doa Agama dan kepercayaan Doa mulai Doa selesai Oke saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tetap jaga kesehatan Pembersihan ya Pakai masker Jangan lupa makan Dan jangan lupa makan agar tetap sehat ya Ya